Hari ini tiga menu-nya dengan spageti. Hmm, lengkapnya. Nah, yang pertama ini pasti. Hmm, dapet ya. Ini boleh juga nih. Oke. Hmm. Oke, semuanya lengkap. Oke, jadi hari ini kita akan sharing salah satu makanan favorit saya. Dan saya juga yakin ini adalah makanan favorit buat semua dan sejuta umat kayaknya. Kita akan kupas tentang spageti. Spageti itu pasal dari Itali. Dan dia become popular karena dia mudah didapat dan dia sudah sangat tersebar di seluruh dunia. Jadi, spageti itu dibuat dari tepung gandum, air, dan telur. Basically itu aja. Sangat simple dan juga murah. Oke. Kita bisa buat spageti jadi makanan yang bisa dimakan untuk lunch, dinner, or any occasion. Oke, so let's start cooking now. . . Terima kasih telah menonton Kita akan buat setengah kilo spaghetti untuk jadi tiga resipi hari ini Umumnya kalau di restoran spaghetti itu disajikan sekitar 100 gram roll Jadi untuk satu paket umi bisa dijadikan 5 porsi sampai 7 porsi Kita akan boil Dulu dikasih telah orang Itali Dia dulu chef saya, dia bilang kalau masak pasta harus dengan sea water Jadi kita cicipin airnya harus benar-benar seperti air laut yang asin Karena spaghetti roll seperti ini dia akan absorb air Dan kalau udah cukup salt dalamnya Saus kita gak terlalu banyak butuh salt Gak cukup asin Setiap kita mau pakai pasta dry Make sure kita baca di belakangnya seperti ini Itu ada note Dan masing-masing pasta spaghetti itu ada size-nya ukuran dari 6, 7, 8 Jadi disini ditulis 12 menit untuk memasak spagettinya dari raw Oke Next, make sure kita stirring karena pasta dia mengandung starch Jadi dia bisa mudah menempel pada saat proses perebusan Sambil menunggu itu saya akan pakai air mendidihnya untuk kupas tomat Oke, kita rebus Nah ini kita udah bisa lihat dia sudah cracking Langsung kita drop di ice water Oke, nah ini saya akan jadikan tomato sauce untuk topinya Kita buang airnya sekarang Oke, kita akan korelin bijinya Oke, nah ini udah 12 menit Dan dia udah terlihat lebih besar size-nya Oke Transfer ke tray Oke Oke, dan kita pour sama olive oil Kita lanjut dengan toppingnya Kita siapin salsa Jadi make sure kalau kita mau masak ini Tomatnya harus merah Jadi kita dapetin rasa manis dan juga sourness dari tomato yang udah ribes Oke, kita akan finishing tomato sauce-nya Basically yang kita butuhkan adalah Tomato yang sudah kita blanch tadi Yang sudah kita kupas kulitnya seperti ini Dan sebetulnya ini tanpa apapun Sudah sangat enak di mulut Tingkatkan letternya dengan salt Black pepper Terus nambah aromanya kita tambahkan fresh thyme Sedikit chopped garlic Olive oil Lalu kita tambahkan fresh lemon We squeeze And stir Ini udah jadi salsa Kita sisikan Biarkan dia bernafas Lemon Thyme Dan garlic-nya di dalam Sekarang kita akan masak salmon-nya Disini ya Oke, sekarang kita butuh chop parsley Terus basil Oke, nah ini mix up sekiranya Taruh di bowl Oke, kita akan pan-fried salmon-nya Skin first Oke, jadi saya akan masak medium Tapi bawahnya itu agak crispy Jadi atasnya saya nggak akan balik Satu sisi aja Seperti ini Cukup ya Oke, next kita akan buat Spaghetti-nya as a base Olive oil Basically agli oli itu adalah Olive oil dan garlic Dan ini juga harus hati-hati Jangan sampai dia terlalu coklat Atau terlalu mentah Kalau dia udah mulai turn color Sedikit coklat muda Kita udah harus switch off Nah setengah jalan Nah setengah jalan Kita tambahkan Irisan cabai hijau Dry chili Oke Put bag Lalu tambahkan Spaghetti-nya Ini udah berubah Coklat muda Toast well Tambahkan sedikit liquid Toast stock Black pepper Little bit salt Dan fresh sauce Tambahkan parmesan cheese Toast well Oke Oke, jangan ditaruh di atas sepi lagi Karena nanti parmesan cheese-nya akan stick ke pan Now it's ready Kita akan plating sekarang Sub indo by broth3rmax Agri-olio salmon With tomato tan salsa Ready to cook pan Sub indo by broth3rmax And the best part Spaghetti Yummy Nah disini tuh Di Indonesia tuh terkenal banget Agri-olio Karena semua orang suka Rasanya pedas Ada bawang putihnya Gurih ya kan Berapa lah salah Pasti sukses terus Kalau masak ini saya Habis ini saya akan sharing Satu resepi yang Bisa dibilang Rahasia sukses saya Masak dengan 5 menit Oke Oke Yuk Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya